Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali terjadi, Minggu 18 Desember 2022, pukul 18.20 WIB. Erupsi itu berdurasi 200 detik dengan jarak luncur 1000 meter mengarah ke Tenggara atau Besuk Kobokan. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang Patria Dwi Hastiadi memastikan, Erupsi disertai guguran seperti yang terlihat pada kamera CCTV Semeru bukan awan panas guguran. Sekitar jam setengah tujuh malam ada aktivitas kegempaan berupa erupsi guguran, tapi bukan APG, kata Patria. Akibat erupsi ini, beberapa titik dikabarkan terdampak hujan abu dengan intensitas rendah seperti Desa Sumber Mujur, Desa Ranupani, dan Pasru Jambi. Pasalnya, saat erupsi terjadi, angin mengarah ke utara sehingga menyebabkan kepulan asap yang membawa material abu tertiup ke utara. Karena arah angin mengarah ke utara, disinyalir ada beberapa titik yang terdampak hujan abu. Tambahnya, sementara, laporan pos pantau Gunung Api Semeru di Gunung Saur periode pengamatan pukul 0.18 WIB mencatat ada 11 erupsi berupa letusan asap yang teramati secara langsung. Letusan asap berwarna putih kelabu itu teramati membumbung di atas puncak kawah Jonggring Saloko dengan ketinggian antara 300 sampai 800 meter mengarah ke utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.